Warga sayanya ini yang apa ya, over kalau menurut saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, halo sahabat Tata, berjumpa lagi di video kali ini Seorang wanita bernama Wati diusir oleh warga Buntu tuduhan soal adanya orang yang menganggur namun banyak uang Dia dikaitkan dengan babi ngepet yang beberapa waktu lalu menghiburkan warga Depok Pas katerbongkarnya cerita bohong tentang babi ngepet di Depok Seorang warga bernama Ibu Wati harus menerima pengusiran oleh warga di sekitar tempat tinggalnya sekarang Pasalnya sebelum hoax babi ngepet terungkap Ibu Wati sempat menuduh tetangganya sebagai pelaku babi ngepet Karena menganggur namun terlihat memiliki banyak uang Dari kemarin saya udah tanda pak, orang ini Ini dia menggunakan tanda, dia nanggu tapi uangnya banyak Ini dia menggunakan tanda, dia nanggu tapi uangnya banyak Saya udah lewat rumahnya, udah saya lempar ke selamat Biar ketahuan, ini harus selasa Emang saya yang yuk Ada teman saya bahwa dia ini dekat rumah teman saya Teman saya lah yang ngaporkin sebelum terjadi ini Saya bilang sama teman saya tadi, WA Setelah cerita kebohongan babi ngepet terbongkar Wati pun langsung membuat video permintaan maaf kepada warga Depok Khususnya masyarakat kampung baru Berjaya, Anda di dampingi oleh sekolah saya Bapak Irma Kidong Dalam hal ini saya mendampingi warga saya yang bernama Ibu Hati Yang akan mengklarifikasi videonya terkait video tentang babi ngepet tadi Dan untuk itu mari saya sama kita dengarkan klarifikasi dari Ibu Hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat warga kampung baru, Karsel Baga jaya Ya pokoknya buat semua yang warga kampung baru Yang saya tidak sebutlah satu persatu Karena saya tidak apal ya Saya disini hanya menantap dan menerang Nah saya mau minta maaf Atas video yang tadi saya ucapkan Seribu minta maaf Dari juta kisah-juta kepala Saya benar-benar minta maaf Dengan keterangan saya Atau ucapkan mulai kesan saya tadi Sekali lagi saya minta maaf Namun permintaan maaf Wati Sepertinya tidak cukup bagi masyarakat setempat Warga beramai-ramai meminta Wati Untuk angkat kaki dari tempat tinggalnya sekarang Tapi Wati-nya ini sudah mengakui Bahwa dia menyesali atau gimana? Ya kalau dari mulut sih Dia menyesal mengakui Cuma ekspresinya enggak terlihat Karena kalau memang Kalau menurut saya pribadi sih Ibu Wati ini benar-benar pengen tenar Pengen populer bahwa dia itu seorang Apa Paranormal gitu aja Tak berhenti sampai disitu Di media sosial khususnya Twitter Bu Wati menjadi trending topik Misalnya lagi Warga net yang wakil kotanya Masing-masing Makan secara tegas menolak Jika ibu Wati Pindah ke daerah atau kota mereka Barangkali warga Bekasi Ada yang mau nerima nih Bu Wati Cuit seorang netizen Hadah Bekasi Nolak emak-emak Kagak dan tak begini Tangerang lebih cocok buat si ibu Tangerang menolak keras Mungkin Bandung berminat Kata warga net asal Tangerang Kami warga Bandung bangga Dengan keindahan kota kami Jadi kami tidak ingin mengganggunya Untuk itu kami menyarankan Untuk dimindahkan ke Semarang Warga net lain Saud menyauh di kolom komentar Twitter tersebut Memang terlihat seperti bercanda Namun sepertinya hal ini Harus ditanggapi dengan serius oleh ibu Wati Nah itulah berita terbaru Pasca terbongkarnya Isu Hux Bebi Ngepet Hal yang bisa diambil dari kejadian ini adalah Jangan pernah menunduk seseorang Sebelum ada buktinya Dan pesan untuk para tetangga ibu Wati Saat mau bekerja Pamitan dulu ya sama si ibu Jangan lupa share informasi ini ya guys Dan nantikan video bermanfaat lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye